Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, channel Dunia Fauna Teman-teman, hewan lucu yang ada di foto ini merupakan hewan endemik dari tanah Papua Salah satunya hanya bisa ditemukan di hutan lebat pegunungan Wondiwe, Papua Barat Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita bahas tentang hewan yang satu ini Hewan ini adalah kangguru pohon atau dikenal dengan nama ilmiah Dendrolagus ursinus Kangguru pohon merupakan hewan endemik dari tanah Papua yang sangat langka Bahkan jenis kangguru mantelemas dan baiso nyaris punah dan masuk dalam daftar merah karena jumlahnya tidak lebih dari 10 hingga 15 ekor dari setiap spesiesnya Sesuai dengan namanya, spesies ini tidak bisa hidup tanpa pohon Kangguru pohon hidup di hutan hujan dataran rendah dan pegunungan di Papua, Nugini, Indonesia Mereka telah beradaptasi dengan kehidupan di pepohonan dengan kaki yang lebih pendek dan kaki depan yang lebih kuat untuk memanjat Kangguru pohon hidup di seluruh wilayah Papua dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya Khususnya di Papua Barat, kangguru pohon dapat dijumpai di Manokwari, Bintuni, Sorong, Sorong Selatan, Maibrat, Waigyo, Fakfak, Kaimana, Wondama, Wasior, dan Raja Ampat Kangguru pohon merupakan omnivora yakni memiliki makanan bervariasi yang mencakup daun, buah-buahan, bunga, kulit kayu, dan bahkan hewan kecil seperti burung dan reptil Mereka menghabiskan waktu berjam-jam mencari makanan di habitat arboreal Kadang-kadang mereka juga turun ke tanah untuk mencari lebih banyak makanan Hewan ini termasuk dalam genus dendrolagus dari famili Makropodidae Dimana kangguru pohon merupakan makropoda unik yang telah beradaptasi dengan kehidupan di perpohonan Makropodidae sendiri memiliki ciri khusus yakni kantung yang dapat membuka ke depan saat berkembang biak Kangguru pohon memiliki 14 spesies yang dikenali Masing-masing memiliki karakteristik yang unik dan wilayah sebarannya sendiri Rata-rata memiliki karakteristik unik yakni lengan yang panjang dan berotot Cakar yang melengkung dan tajam Serta kaki belakang yang empuk dan menempel di sekitar pohon untuk membantu memanjat Sementara itu ciri khas kangguru pohon adalah ekornya yang panjang dan lebat Yang bertujuan mendorong dan menjaga keseimbangan dan stabilitas mereka di atas pohon Sama seperti kangguru di Australia dan marsupial pada umumnya Kangguru pohon yang baru lahir menyerupai janin dan tidak lebih besar dari kacang Bayi tersebut akan tinggal bersama ibu mereka sampai mereka mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 2 tahun Keberadaan dari kangguru pohon merupakan bukti bahwa negara kita sangat kaya akan keberagaman fauna yang unik dan khas Semoga saja hewan-hewan unik ini bisa terjaga kelestariannya hingga anak cucu kita nanti Oke sekian dulu mungkin pembahasan tentang hewan yang satu ini Terima kasih sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian Jangan lupa support terus channel kami dengan like, komen, dan subscribe Supaya kita bisa terus berbagi wawasan tentang dunia fauna Well, see you on next video